Hang Lui Bun Jilid 4. Saat itu, pikirannya masih jernih, cuma dia tidak mau membuka matanya, angin dingin menerpa dirinya, seketika dia menggigil kedinginan, tapi dia tidak menghentikan langkah terus maju dengan langkah makin berat. Dua Tojin muda sedang duduk beradu punggung di depan sebuah gubuk bambu membelakangi batu karang, di samping mereka menggeletak masing-masing sebilah pedang. Agaknya, hembusan angin dingin telah mengusik lamunan Tojin sebelah kiri, dia menggerakkan tubuh, seperti mau berdiri, tapi akhirnya dia tetap tak bergerak hanya mulutnya saja yang bergerak. Suheng coba kau lihat, Tojin di belakangnya tidak bergerak, juga tidak memberi reaksi terpaksa dia menggoyang kedua pundaknya memanggil lebih keras, Suheng, Suheng, Tojin di belakangnya tetap tidak bergerak hanya mulutnya saja bersuara dalam tenggorokan. Karuan Tojin muda itu naik pitam, bergegas dia melompat berduduk tapi Suhengnya malah roboh ke dalam pelukannya dengan lunglai. Ternyata Tojin Suhengnya ini telah pulas bimabuk mimpi di pagi harinan sejuk dingin. Sang Sute geregeten dan dongkol, tapi juga Geli melihat Suhengnya yang mendengkur seperti babi. Suheng, Suheng, teriaknya pula. Tojin yang digoncang tubuhnya hanya mengigau dengan malas saja. Karuan Tojin muda itu mengerut alit, tapi segera dia tertawa Geli, lalu dia menunduk mendekatkan mulutnya ke telinga Suhengnya serta berteriak, Suheng, lekas lihat, tuh dari sana datang seorang perempuan perkataan perempuan sengaja dia ucapkan dengan suara panjang dan bernada tinggi. Seng Suheng yang pulas itu kembali mengigau sekali, mendadak dia berjinkrak bangun seraya berteriak, apa, di mana Tojin muda itu terpingkel-pingkel, tangannya menuding ke kiri. Dengan metel, terbelalak Seng Suheng mendeleh ke arah yang ditunjuk tapi kosong melompong, kecuali batu-batu gunung tiada benda lain, angin menghembus rerumputan yang mulai kering. Dengan tanda tanya dia menatap sutenya mulutnya cemberut jengkol. Tojin muda baru mengomel, sejak tadi ku panggil kau, siapa suruh kau pula sudah pergi, Seng Suheng tiba-tiba berdiri terus hendak mengudak karuan Seng Suheng gugup lekas dia menariknya, mau kemana Suheng melotot, katanya, hayo kejar. Tojin muda tertawa nyengir sambil melelet lidah, katanya, aku hanya ngapusi kau titik coba lihat tampangmu, haha, seperti. Sambil berkata sengaja dia mengerut hidung dan mengendus-ngendus di udara, kucing mencium bau ikan Seng Suheng angkat tangannya mau memukul, lekas Tojin muda itu mengkeret mundur, serunya, nanti dulu, jangan lalu dia batuk-batuk. Aku tidak ngapusi, aku memang melihat seorang menuju ke Tesan Kok sana, tapi dia bukan perempuan, mendengar bukan perempuan Seng Suheng jadi lemas, lekas dia merebahkan diri serta memejam mata pula tidak hiraukan ocehan sutenya. Terpaksa sutenya menggoncang tubuhnya pula, katanya, hai, perlu tidak memberi laporan kepada Chiang Gun ini bukan kejadian sembarangan, Siapa tidak tahu aturan busuk toko cu, siapa masuk tesat kok jangan harap dia bisa keluar, tetap memejam matu Seng Suheng mendengus hidung, katanya, sekarang ngantuk sekarang tidur, peduli siapa dia, asal bukan bapakmu, peduli amat akan dirimu lalu dia membalik tubuh mendengkur lagi. Tojin muda itu angkat punda apa boleh buat, tiba-tiba dia berbangki selalu menggeliat, segera dia pun merebahkan diri di samping Seng Suheng, di dalam impian mereka menunaikan tugas. Hembusan angin dingin di dalam selat itu tak pernah berhenti. Bayangan orang itu masih terus beranjak ke depan. Dengan sempoyongan tak jauh di depannya terdapat sebuah batu karang bergantung, di atas karang inilah terukir tiga huruf besar berbunyi teset kok, di samping kiri bawah tertulis pula berhenti di sini huruf-hurufnya lebih kecil. Dalam keremangan tampak huruf-huruf itu kelihatan agak ganjil. Tapi orang itu tidak perhatikan huruf-huruf itu, karena langkahnya masih sempoyongan dengan badan terbungkuk, bertahan dan berusaha maju terus mencari jalan keluar. Batu di atas ngarai bertulis tiga huruf besar itu sudah ditinggalkan jauh di belakang di luar taunya bahwa dia makin masuk ke pedalaman, jadi berlawanan dengan maksudnya hendak meninggalkan butongsan, tapi dia masih terus maju. Hembusan angin makin membuatnya kedinginan, alisnya bertaut makin dalam, tapi sekuat tenaga dia bertahan, karena dia tahu dirinya harus berani menanggung resiko dan menahan segala derita ini. Hembusan angin itu hanya membuat dia menggigil, tapi tekat dan semangatnya tidak pernah padam, semangat juangnya masih tetap menyanggah badannya sehingga dia kuat bertahan sejauh ini. Masih segar dalam ingatannya, setelah beradu pukulan pada jurus kesembilan tadi, kontan dia rasakan darah bergolak di rongga dadanya, segulung hawa hangat meremides dan mengalir ke seluruh tubuh, Pingji kira dirinya sudah terluka parah tapi setelah beradu pukulan lebih lanjut terasa olehnya, tenaga murninya bukan menjadi ludes, ternyata kekuatannya malah bertambah. Mengikuti pertambahan tenaga murni ini, sekujur badannya juga terasa panas seperti dibakar, hampir saja dia terjungkal roboh, dia yakin jurus kesepuluh cengciok tojin dirinya pasti tidak mampu melawannya pula, tapi tekatnya yang besar tetap mempertahankan dirinya, syukur jurus kesepuluh pun telah berlangsung. Sungguh hatinya amat kecewa karena dirinya kini benar-benar terluka dalam, dia tidak habis heran bagaimana mungkin pukulan jurus terakhir cengciok tojin, ternyata. Berubah sedasyat itu, hingga dia tergetar muntah darah, tapi setelah dia melihat seorang berdiri di belakang cengciok tojin, baru dia peroleh jawaban maka dia bersumpah, suatu ketika dia akan meluruk ke butong pula, oleh karena itu dia insyaf bahwa dia harus menerima segala akibat ini, menegakkan badan meninggalkan Tianhian Kok. Tapi tak pernah terpikir, dalam benaknya bahwa sekarang dia sedang melangkah masuk ke tesat kok lembah di mana dirinya akan mengalami sesuatu sehingga merubah sejarah hidupnya. Bagi orang-orang butong, demikian pula kaum persilatan lainnya, mereka beranggapan tesat kok bisa mengangkat nama hingga terkenal di Kangou, hidup senang seperti di sorga, padahal lembah itu, merupakan akhirat yang bakal mengebumikan jenazah mereka. Seperti apa yang mereka ketahui, di dalam tesat kok katanya memendam suatu rahasia sejak ratusan tahun lalu konon di dalam lembah ini terpendam harta pusaka yang tak ternilai harganya, Siapa dapat mengeduknya, kekayaannya akan melebih raja, cukup memperoleh sebagian saja, akan cukup digunakan foya-foya seumur hidup, tapi yang membuat kaum persilatan ngiler adalah tiga batang pedang pusaka yang tiada tandingannya di dunia. Tapi orang tahu mereka hanya bisa memiliki semua ini dalam intian belaka. Karena selama ratusan tahun ini, sering terbetik berita banyak orang yang masuk ke tesat kok, tapi tiada satupun yang pernah keluar dengan bernyawa. Tendek kata semua berita itu, entah yang baik, yang mujur atau yang jelek dan bernasib buruk masih terus tersiar luas di kalangan Kangou. Tapi pemuda yang terbungkuk-bungkuk ini ternyata tak pernah mendengar berita itu, dia tidak tahu ke mana arah tujuannya. Hanya satu tekadnya jauh-jauh meninggalkan Bu Tongsan, oleh karena itu, meski keadaannya makin payah, namun dia tidak mau berhenti, sebelum dia. Kehabisan tenaga, meski merambat juga dia akan menempuh perjalanan tiba-tiba kakinya ke sandung batu, tubuhnya tersuruk ke depan dan beluk dengan keras dia tersungkur roboh, metu berkunang, kepala pusing tujuh keliling. Sambil menggeliat kesakitan dia memeluk kepalanya yang benjol membentur batu, sekarang dia tidak kuasa maju lagi, dia harus berhenti, karena pandangannya gelap tidak bisa melihat apa-apa. Maka di tempat itu juga dia duduk bersimpuh mulai sama di, metu dipejam pikiran dikonsentrasikan, mulai dia mengatur napas, menyalurkan hawa murni dan menggelarakan latihan lewekangnya, sehingga rasa panas dan sesak di rongga dadanya terbaur, tapi hanya beberapa saat saja, akhirnya dia menghentikan latihan, dengan menghela napas dia duduk lesu. Ternyata di waktu dialatihan lewekang, terasa gumpalan hawa panas di dalam tubuhnya itu, ternyata kuat menahan hawa murni yang diakerahkan ke seluruh tubuh, bukan makin tertekan lembek malah makin kuat dan melebar, menerjang ke seluruh sendi tulang, Urat nadi ke sekujur badannya, tanpa mendapat perlawanan atau rintangan dia tidak tahu apa sebabnya bisa terjadi demikian, dalam keadaan putus asa ini mendadak dia teringat ajaran kera mengatur napas yang diajarkan orang aneh itu, yaitu gaya yang menekan kepala dengan telapak tangan, maka dia tenggelam dalam pemikiran hujan rintik-rintik, air hujan membasahi seluruh tubuhnya, air mengalir dari atas kepala menuruni pipi jatuh di bibirnya, terasa sedikit asin, segera dia membuka mata, mega mendung yang tadi tebal kini sudah menipis, cuaca pun sedikit terang, lama-kelamaan dia merasa nyaman dan segar malah setelah kehujanan, maka dia mengganti posisi duduknya lalu memejam mata pula, tiba-tiba dia merasa sakit di atas jidatnya yang tadi terluka ke bentur batu, Dengan kaget dia bangkit berdiri, matanya celingukan tak tahu apa yang harus dilakukan Karena diguyur air hujan, pikirahnya sedikit jernih, tapi setelah dia tenangkan pikiran, dia menemukan apa-apa yang amat mengejutkan dirinya Menurut perkiraannya dia sudah jauh meninggalkan butongsan, tapi kenyataan setelah dia periksa keadaan di sekelilingnya, Didapatinya dirinya berada di sebuah lembah yang berbatu-batu kecuali batu tiada di benda lain, disadarinya bahwa tanpa disadari dirinya telah masuk ke sebuah lembah batu Rasa piluh hendak merangsang benak maya, dia tidak tahu apakah dunia ingin menyingkirkan dirinya, atau dirinya yang sudah bosan hidup di dunia fana ini, dia hanya merasa bahwa dirinya sebatang kera Tiba-tiba dari kejauhan sayup, sayup sampai terdengar suara seruling, setelah hujan udara terasa segar dan bersih, maka suara seruling itu terdengar jelas meski hanya sayup-sayup sampai Dari irama seruling itu dia merasakan pahit getirnya kehidupan, gejolak hatinya yang sebatang kelo ini, Seperti juga keadaannya sekarang, maka tanpa terasa kakinya melangkah menuju ke arah datangnya suara seruling, melangkah melewati tumpukan batu yang berserakan irama seruling bagai isak tangis, yang menyedihkan itu, melimpahkan perasaan seorang yang terasing dari kehidupan ramai, sedang mengisahkan kehidupan nan sunyi kepada alam yang terbentang di hadapannya Seperti seorang janda yang hidup menyendiri sedang mengigau di dalam intiannya, atau seorang nyonya muda yang terjaga bangun mengenang seng suami yang berada di medan laga, air mata membasahi bantal Tanpa terasa dia mempercepat langkah, mendadak irama seruling yang mengalun di udara itu berhenti, seketika dia merasa hatinya seperti diiris pisau tajam, sekujur badan gemetar dan berdiri bingung, sesaat dia celimukan, didapatinya dirinya berada di antara batu-batu yang berserakan, ternyata setelah putar kayun setengah harian, dia berputar kembali di tempatnya semula Karuan dia terbelalak bingung, dia tidak tahu tempat apa ini, namun dari irama seruling tadi dia yakin pasti ada orang bertempat tinggal di sekitar tempat sini Batu-batu besar kecil di sekitarnya ini, kelihatannya berserakan, Namun kalau mau diteliti, besar kecil batu-batu itu letaknya seperti sudah diatur sedemikian rupa, maka dia lebih yakin lagi bukan saja tempat ini dihuni orang, malah orang itu adalah seorang kosen yang tengah mengasingkan diri, Dia berani meyakinkan diri bahwa tokoh kosen itu hanya seorang diri karena dari suara serulingnya, dia dapat menangkap arti dari perlimpahan perasaan hatinya yang merana hidup sebatang kera di tempat pengasingan menilai situasi yang dihadapinya ini Ini kembali dia menarik kesimpulan, bukan saja orang kosen itu hidup sebatang kera, dia pun tidak mau diganggu, maka timbul rasa penyesalan dalam benaknya, dia siap mengundurkan diri, tapi ujung matanya tiba-tiba menangkap sesuatu, Waktu dia menoleh, di atas batu sebelah kanan ternyata terukir beberapa huruf lekas dia mendekat, tampak tulisan itu berbunyi, tidak percaya akan peringatan, kau akan menyesal setelah kaset, di sebelahnya terukir pula huruf berbunyi, hanya menempuh jalan kematian setiap gorsan huruf sedalam 3 mili, gayanya indah kuat Setelah melihat beberapa huruf ukiran itu, niat semula mau mengundurkan diri menjadi batal, hatinya gusar, desisnya menyeringai, sombong dan tak kabur, sudah tentu dia tidak tahu dan tidak melihat ukiran huruf-huruf besar di mulut pesat kok tadi. Hektometer, sebuah jengek dingin tiba-tiba berbunyi di belakangnya, secara refleks dia membalik tubuh tapi di belakang kosong melompong tiada makhluk hidup, kecuali batu-batu melulu. Karuan hatinya mencelos, dengan kesigapan gerakannya, ternyata dirinya masih tidak mampu melihat baangan orang itu dapatlah dibayangkan betapa tinggi kepandayan orang itu. Mengingat jengek dingin tadi, mau tidak mau dia merinding sendiri, karena tawa dingin itu persis tawa setan di malam sungi, nadanya kaku dingin, umpama sebatang tonggak es, secara langsung menusuk ulu hatinya tapi dia membusung dada seraya menjengek, katanya tembrang, manusia mana di kolong langit ini yang mampu merintangi langkahku. Huh, terasa seluruh badan hangat, pergolakan hawa panas dalam tubuhnya seperti sudah mengamuk rasa dingin tadi entah sudah sirna sejak kapan? Maka dengan membusung dada mendengak kepala dia melangkah lebar ke depan tapi setumpukan batu mengadang jalan, kiri kanan ada celah-celah, kesana dirinya bisa menyelinap tanpa ragu segera dia menyelinap ke sebelah kiri terus melangkah lebar pula. Setelah memblok sekali pandangannya tiba-tiba terbuka, karuan dia berdiri menjugelek, karena yang terbentang di hadapannya sekarang adalah pepohonan cemara yang tinggi tua menutup langit, pemandangan di sini ternyata berbeda pula. Setelah tenangkan hati dia melangkah pula, akhirnya dia tiba di pinggir sebuah empang bunga teratai sedang mekar di dalam empang, tiba-tiba serangkum bau kembang yang wangi merangsang hidung, sesaat semangatnya lebih menyala, waktu dia angkat kepala di sebelah empang panjang ini ternyata adalah taman kembang, di sana sedang mekar berbagai macam jenis kembang, lekas dia melangkah ke sana, setelah pandangannya makin terpesona heran. Karena jenis-jenis kembang yang tertanam di sini tiada satupun yang dikenal atau pernah dilihatnya. Tiba-tiba matanya terbeliak ke pusat gerombolan kembang sana, di mana tumbuh sekuntum kembang putih yang masih merupakan kuncup. Entah kuncup kembang apa, tapi warnanya serba putih, kini kuncup itu dilihatnya sedang bergerak, kelopak kembangnya sedang mekar, bau harum seketika memenuhi udara, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, tanpa terasa dia melangkah maju lalu lur tangan hendak memetiknya. Tiba-tiba suara seruling itu berbunyi pula, dengan kaget dia menarik tangan sambil celingukan, mirip maling yang khawatir kunangan, bunyi seruling itu hanya menggunakan satu nada, namun mengelun lembut bak air mengalir. Terasa setelah diperhatikan suara seruling datang dari sebelah kanan, maka segera dia menuju ke sana. Pandangannya terbelalak delapan langkah di depannya berdiri sebuah gardu, bentuknya molek, gagah dan bercat merah kuning. Waktu dia mendekat dan memeriksa, di dalam gardu ada meja batu, alat-alat tulis lengkap di atas meja, kursi-kursi segi enam setengah bulat ternyata juga terbuat dari batu-batu putih, setiap segi dari batu putih itu terukir lukisan idah laksana hidup, begitu dia angkat kepala dia makin kejut dan heran, tepat di tengah langit-langit gardu ternyata dihiasi sebutir mutiara bundar sebesar pinju, sedang memancarkan cahayanya yang merah jingga, di sekeliling mutiara itu juga dikelilingi berbagai jenis permata manikam yang beraneka ragam bentuk dan warnanya. Demikian pula setiap sudut gardu dipasangi sepasang metu kucing sebesar telur burung, warnanya pun berbeda, dan masih banyak lagi, setiap permata itu nilainya mungkin cukup lebih untuk membeli sebuah kota, apalagi sekarang seperti dipamerkan sekaligus. Dikala dia termangu-mangu mengawasi permata-permata itu, alunan seruling yang datangnya seperti dari angkasa. Kembali menyusup telinganya memutus lamunannya pula. Dengan bingung dia celimukan, didapatinya pula tak jauh dari gardu terdapat sebuah gunung-gunungan, bunyi seruling seperti dari belakang gunung-gunungan, maka dia melangkah ke sana. Tak nyana sebelum dia beranjak dua langkah, bunyi seruling tiba-tiba berubah nada melengking tinggi, suaranya mengandung nafsu membunuh, sekaligus seperti menindih dirinya dari berbagai penjuru. Dengan kaget dia menyurut selangkah, pusatkan perhatian dan pasang mata, tapi sejauh ini dia belum melihat bayangan manusia, tapi suara seruling yang mengandung nafsu jahat itu seperti gelombang ombak terus melanda ke arah dirinya. Bunyi seruling yang diliputi pembunuhan ini seperti memenuhi seluruh tubuhnya, sementara hawa panas di idala M tubuh yang tak terkendali itu tengah melebar, merayap dan mengalir ke seluruh aurat nadi, sendi tulang dan menguap melalui pori-porinya. Tapi semua ini seperti tidak dirasakan, karena dia sudah dalam keadaan setengah sadar, dari berdiri dia sudah duduk bersimpuh, kulit dagingnya pun makin berkeriput dan mengejang. Semua ini seperti tidak dirasakan tapi ada seorang menyaksikan dengan jelas. Ternyata tak jauh dari tempat si pemuda, yaitu di atas gunung-gunungan, pada batu yang menyeruak ke depan, duduk seorang berpakaian jubah hitam, anehnya bukan saja jubahnya bitam, kepalanya pun dibungkus kain hitam, sampai pun cadar yang menutupi muka juga hitam, jadi orang ini laki, perempuan, tua atau muda tidak jelas. Jadi serabah hitam, tapi ada sedikit keistimewaannya, yaitu dia sedang memegang sebatang seruling panjang yang ditiup di depan mulutnya, tapi seruling panjang ini bukan warna hitam lagi, melainkan sebatang seruling pualam warna putih. Bunyi seruling terus berganti nada seiring jari-jari tangannya yang bergerak turun naik, demikian pula perubahan rona mukasi pemuda berganti berulang kali. Mengawasi pemuda yang mukanya berlepotan darah dengan lengan terluka pula, betapa tersiksa keadaannya sekarang, diam-diam orang hitam itu menggerakkan tubuhnya, wajah yang terlindung di belakang cadar hitam itu kelihatannya pun berdenyut. Diam-diam dia merasa sayang dan kasihan terhadap anak muda ini, dia tidak tahu kenapa pemuda yang berwajah cakap ini ternyata memiliki hati yang kotor dan tamak, agaknya dia sudah melihat kecakapan wajah pemuda ini, meski selebar mukanya berlepotan darah. Tidak bisa disangka lagi bahwa kedatangan pemuda ini ketesat kok pasti bertujuan sama dengan orang-orang terdahulu yang menyelundup ke lembah ini, karena seratusan tahun ini, sudah muncul seratusan orang entah seorang diri, atau berlombongan mereka punya maksud tujuan sama, tanpa perhatikan peringatan berani masuk kemari, tapi tiada seorang pun yang bisa keluar pula sesuai harapan mereka. Kalau bukan terkurung mati karena tersesat dalam barisan batu pasti jadi gila karena kehilangan pikiran waras oleh permainan serulinya. Pendek kata orang-orang ini tidak perlu diberi belas kasihan, karena mereka yang datang kemari punya hati yang kotor, tamak dan loba, hina dan mungkin, juga rendah pudi. Dari balik cadarnya dengan jelas dia saksikan pemuda itu sudah terlukai roboh, kedua tangan sedang merenggut pakaiannya, wajahnya yang kotor berlepotan darah tampak merah padam, makin lama berubah menampilkan suatu ekspresi yang aneh, seolah-olah amat menderita, tapi juga seolah-olah. Wajah yang terlindung di balik cadar kelihatannya berdenyip pula, bergetar karena menahan suatu perasaan gejolak hati. Mendadak pemuda itu menggelepar beberapa kali seperti ayam yang telah digorok lehernya, aneh bin ajaib, tiba-tiba tubuhnya malah kuat berduduk pula. Saking kagetnya tiba-tiba orang berjubah hitam itu menyadari tanpa disadari tiupan serulingnya telah berhenti, seruling tergenggam kencang di tangannya, sungguh dia tidak habis mengerti kenapa hatinya yang selama ini tenang tentram sekarang berubah, tak tega turun tangan meski melihat orang ini berani melanggar larangan memasuki tesat kok. Entah mengapa tiba-tiba dia menghela nafas dan bergerak berdiri. Pemuda berlepotan darah itu kini sudah bersimpuh dan mulai bersama di pemuda ini pun tidak habis herannya, kenapa setelah mendengar irama seruling tadi, jantungnya bisa bergejolak hawa panas yang memang bersemayan di tubuhnya seperti dibakar makin meninggi saja suhaunya sehingga menimbulkan goncangan hebat, tubuhnya seperti luluh dan tergembeleng hebat. Dia amat benci, benci terhadap peniup seruling yang menambah siksa deritanya, entah itu derita lahir maupun batin. Mendadak dia membuka mata, seketika dia berjingkrak berdiri, karena lima langkah di depannya, entah sejak kapan telah berdiri seorang jubah hitam bercadar hitam memegang sebatang seruling pualam. Melihat seruling pualam itu, seketika dia paham bahwa orang inilah yang telah mempermainkan dirinya, kontan berkobar amarahnya, mundur setapak mulutnya sudah siap melontarkan perkataan tapi reaksi orang hitam itu lebih cepat, sebelum dia melihat jelas kala bagaimana orang bergerak bayangan orang sudah mencelat dekat di depan matanya, dari balik cadarnya mendesis keluar pertanyaan dingin, siapa kau? Suaranya lebih dingin dari es, tidak membawa bau kehidupan, seperti juga pakaian hitamnya terasa seram dan membuat orang mengkirik. Tegak alis si pemuda, kedua matanya mencorong, setelah menggerung, dia maju selangkah dan balas bertanya, siapa kau orang hitam melengak, agaknya dia tidak kira orang bakal balas bertanya kepada dirinya, namun lekas sekali dia sudah mendengus serta mengayun lengan bajunya, segulung angin menyambar ke arah si pemuda. Pemuda itu menggeram rendah sambil merangkap kedua telapak tangan terus ditepuk ke depan AR-2 kekuatan pukulan bertumbuk di udara menimbulkan goncangan keras, batu-batu seperti disapu lesus porak-poran dadahan kering rontok daun-daun melayang. Tahan di tengah bentakan merdu, bayangan hitam tampak melayang, tapi pemuda itu terdentak mundur beberapa langkah, darah menyembur sejadi-jadinya, OOO 0 DW 0 OOO, malam nandingin, semakin larut, suasana hening lelap hanya deru angin saja yang menghuni mea pada ini. Bulan sabit memancarkan secercah cahayanya yang guram. Di atas batu yang menonjol, duduk tegak seorang berbaju hitam. Di tengah kepekatan tabir malam ini, tubuh orang hitam itu seperti mengandung bau magis. Lama dia duduk dalam gaya yang sama, kedua matanya menatap rembulan yang bercokol di angkasa. Wajahnya yang setengah tertutup cadar kelihatan begitu mulus, lembut namun juga kelihatan sinis, kaku dan dingin tak ubahnya bulan sabit yang berada di angkasa itu. Tiba-tiba dia menghela nafas panjang, seperti desis angin di dalam lembah salju yang dingin. Tiba-tiba bayangan hitam bergerak tanpa mengeluarkan suara melayang turun di tanah, lalu dengan langkah lembut beranjak ke dalam tumpukan batu-batu yang gelap. Tiba di ujung tumpukan batu di depan menghadang sebuah ngarai, di sini bayangan hitam itu berhenti, kembali dia menghela nafas rawan tangan merogoh saku mengeluarkan sapu. Tangan hitam kembali dia bergerak melompat turun ke atas sebuah batu besar di samping ngarai, di belakang batu terdapat sebuah gua batu yang gelap bulita. Lekas sekali bayangan hitam itu sudah berada di dalam gua gelap itu, hembusan angin menyongsong kedatangannya hingga jubah hitam yang dipakainya berderai. Tik, tik, tik. Suara air bergema di dalam ruang batu seluas tiga tombak persegi tiada pajangan tiada perabot lain kecuali sebuah dipan terbuat dari batu putih, di atas dipan itu rebah celentang seorang pemuda dengan matel, terpejam, wajahnya kelihatan pucat sekali. Tetesan air terus berbunyi dalam irama tetap dan dalam tempo yang sama, Seng waktu terasa berlalu dalam keheningan kecuali pertanda titikan air yang kedengarannya makin membeku dalam kamar batunan dingin ini. Entah berapa lamanya, rasanya sudah lama, tapi juga hanya sekejap saja, akhirnya pemuda itu mulai membuka matu sejenak pandangannya lengang, tiba-tiba pula bola matu itu mengerling lalu berputar, akhirnya pandangan membulat seperti melihat sesuatu yang dingin ternyata di atas langit-langit kamar batu ini dipasang sebutir mutiara bulat sebesar bola pingpong, mutiara ini memancarkan cahayanya yang temaram, remang-remang redup dan nyaman, tapi seluruh ruangan tampak jelas keadaannya. Dari sinar mutiara, yang remang-remang ini pinji meneliti keadaan kamar ini, akhirnya dia tertegun, karena kamar ini tiada pajangan atau perabot lain, kecuali dipan di mana dirinya. Tidur, kalau dia sendiri tidak hadir dalam kamar ini, dia mau percaya dan curiga bahwa kamar ini pernah dihuni manusia. Sebetulnya dikatakan tiada pajangan juga tidak benar, karena kamar batu ini sebetulnya sudah mengidap berbagai pemandangan yang bercorak ragam amat indah dan aneh. Ternyata seluas langit kamar batu ini bergantungan berbagai bentuk stalagmit yang menakjubkan, seperti liur naga yang bergelantungan, ada yang runcing bulat, ada yang bundar telur dan masih banyak lagi yang sambung-menyambung hingga menyentuh tanah menyerupai tonggak. Ping Ji tidak tahu di tempat apa dirinya berada, dia pun bingung kenapa dirinya bisa berada di tempat ini. Samar-samar dia masih ingat setelah dia adu pukulan dengan ciang bunjin butong pei, dalam keadaan luka parah dia meninggalkan gunung itu, di luar sadarnya dia kesasar masuk selat berbatu-batu karena merasa dongkol akan tulisan peringatan yang diukir di atas batu, maka dia nekat menerjang masuk ke lebih jauh dan tiba di sebuah taman kembang, seolah-olah dirinya berada di taman Firdaus yang semerba. Di sana dia melihat gardu antik tetumbuhan serta bunga-bunga yang belum pernah dia lihat seumur hidup, seperti di alam dewa talayaknya lebih menarik lagi bahwa di lembah itu tiada jejak manusia, namun segala sesuatunya teratur rapi. Dikala dia tenggelam dalam rasa keheranan, tiba-tiba irama seruling itu menggelitik sanubarinya pula hingga dia tak kuasa mengendalikan perasaan dan akhirnya bergulat dan menggelepar seperti cacing kekeringan, begitu bunyi seruling itu terhenti, dia pun sadar kembali. Lekas dia duduk bersimpuh dan siap bermeditasi, tapi tiba-tiba dilihatnya seorang baju bitam cadar hitam berdiri di depannya, hanya beberapa patah percakapan dia lantas melontarkan Leong Kiap Singan dari ajaran Will Leong Chiang menyerang orang. Tapi terasa juga olehnya pukulan si orang hitam ternyata keras dan tajam. Ternyata tidak kalah dasyat dari Will Leong Chiang yang dia lancarkan ingin dan mundur tapi tenaga sudah tidak mengizinkan, belum dua pukulan beradu kekuatan dia merasa seluruh darah tubuhnya bertolak belakang, tanpa kuasa dia menyemburkan darah pula. Mengawasi bentak batu-batu aneh di langit-langit kamar, Ping Ji melamun menelusuri pengalamannya, tapi benaknya ternyata hambar dan kosong, sekosong kamar batu ini. Tiba-tiba dia merasa sekujur badannya dingin dia menggigil sampai giginya berkerutuk hawa dingin itu masih terus merembes ketubuhnya dari bawah badannya, dengan kaget segera dia merabah ke bawah. Seketika mulutnya yang terbuka megap-megap tak mampu mengeluarkan suara, ternyata tangannya merabah di tempat yang dingin seperti es, baru sekarang dia sadar bahwa dirinya tidur di atas batu berbentuk dipan yang dingin. Serta merta dia menarik nafas menyalurkan hawa murni, terasa perasaannya nyaman dan segar, seolah-olah dia tak terluka apa-apa, hawa panas yang mengejolak di rongga dadanya pun telah lenyap sebaliknya, hawa hangat yang lunak masih mengalir pelan-pelan di dalam tubuhnya. Saking girang bergegas dia duduk di waktu pandangannya menyapu keadaan sekelilingnya, seketika dia melenggong. Ternyata lima kaki di sebelahnya terdapat sebuah tonggak batu yang putus setinggi lima kaki, di atas batu itulah duduk tegak seorang baju hitam. Orang hitam ini mengenakan cadar hitam pula, tangannya memegang seruling pualam panjang tiga kaki, duduk tak bergerak dua sorot matanya tampak bercahaya dari balik cadarnya, jelas terasa bahwa bola matu yang menyala ini tengah menatap dirinya. Hanya sekejap Pinji berpikir, dia maklum bahwa orang ini adalah lawan yang saling gempur sejurus pukulan dengan dirinya, namun dia tidak mengerti di mana sekarang dirinya berada, setelah bimbang sejenak akhirnya dia berdiri maju selangkah. Sebelum dia buka suara orang hitam itu sudah menegur dingin, siapa namamu mengerut alis Pinji, batinnya, kenapa sikap orang ini kaku dingin, bicara pun seperti tidak punya perasaan tapi kejap lain kembali dah melongot, karena sebetulnya dia tidak bisa menjawab, seperti pertanyaan yang diajukan Cheng Tsiok Tojin, akhirnya dia hanya geleng-geleng saja. Anak sombong, pura-pura tulibisulia, hektometer bentak orang hitam itu. Tiba-tiba sebelah tangannya bergerak, segulung angin dingin menerpa ke arah Pinji sekilas melengak, tahu-tahu angin deras telah menerpa datang, lekas Pinji melangkah minggir sambil menangkis dengan kedua tangan mulut pun berseru, ciam kual, berhenti, melihat dia melawan orang hitam makin gusar, tiba-tiba dia bangkit menyelipkan seruling di pinggang, lalu mengayun tangan Pinji sudah mengalah pada pukulan pertama, kini melihat orang menyerang pula, dia pun naik pitam, tangan sudah bergerak hendak melawan, tiba-tiba dia menyadari sesuatu, lekas dia tarik diri serta melompat minggir lima kaki hingga pukulan orang hitam menyerempet lewat orang itu menggeram sambil melangkah setapak sepasang lengan bajunya menggulung. Seluruh kamar batu seketika seperti diderah oleh angin lesus dingin. Kembali Pinji undur dua langkah, mengendap tubuh terus melompat ke udara, teriaknya, kalau Ciam Pua tidak pakai aturan terpaksa aku mencacimu, orang hitam melenggong, tapi segera menghentikan aksinya, agaknya dia tidak menduga Pinji kali ini bersikap sesabar ini dan memanggil dirinya Ciam Pua. Melihat orang hitam menghentikan serangan, lekas Pinji melayang turun, katanya serius sambil membetulkan pakaiannya, terus terang Ciam Pua, Cai He. Tiba-tiba orang hitam angkat tangannya mencegah dan melanjutkan kata-katanya lalu, mengulap tangan suruh dia mundur ke pinggir tanpa berpaling dia berkata dengan tekanan berat, selama ratusan tahun, bukan tidak ada orang yang mampu masuk ke T-Sat Kok dan menembus Kyo Kyo Ngoheng Tin, Cuan memiliki kemampuan setinggi ini, tentunya kau juga seorang kosan, kenapa tidak keluar saja, Pinji terliak, dia tahu pasti seseorang telah masuk kemari juga di luar, tahu dirinya dapatlah dia membayangkan bahwa pendatang ini pasti memiliki kungfu tinggi. Tiba-tiba didengarnya gelak tawa berkumandang dari balik sebuah batu, lekas dia berpaling, kebetulan dilihatnya bayangan seorang melayang turun di bawah penerangan sinar mutiara, tampak pendatang ini mengenakan jubah hijau, kelihatannya amat bebas sederhana, tapi mukanya ditutupi sapu tangan hijau, hanya kelihatan kedua bola matanya saja. Begitu berdiri tegak dia bergelak tawa dan berkata, terima kasih akan pujianmu, kepandayan yang ku pelajari dari samping pintu sebetulnya tidak patut dipuji, kedengarannya merendah padahal dia amat membanggakan kemampuan sendiri, Pinji mengerut alis. Didengarnya orang hitam menjengek hidung, katanya kalau cuan dari aliran lurus perguruan ternama, buat apa menyembunyikan muka bertindak sembunyi-sembunyi koma. Semula pendatang itu melengak tapi lekas dia sudah bergelak tawa, katanya, kalau Cai He malu dilihat orang, apakah cuan tidak melebihi, hahaha, setali tiga uang. Gelak tawanya menimbulkan getaran keras sehingga kamar batu ini seperti digoncang gempa, batu-batu yang bergantungan di langit-langit sama rontok berhamburan. Sebelum gemas suaranya sirna tamu jubah hijau itu sudah berkata pula, kali ini dengan sikap serius, Cai He tidak ingin putar lidah, kedatanganku ini ingin merundingkan sesuatu, entah bagaimana pendapat cuan. Nadanya memohon tapi mendesak orang untuk menerima permohonannya. Orang hitam hanya mendengus tanpa memberi komentar, tapi Pinji yang berada di samping naik darah, jari-jarinya mengepal keras, ingin rasanya dia gasak orang tidak tahu aturan ini, meski persoalannya sendiri dengan orang hitam belum beres. Si jubah hijau juga tidak hiraukan Pinji, matanya jelilatan lalu berkata dengan nada kering, nama besar T. Satkok sudah menggetar kangau ratusan tahun lamanya, toko cuciampu pun disegani kaum persilatan, namanya bak geledek di siang hari bolong, aku yang rendah tidak becus, ku dengar di dalam T. Satkok banyak terpendam harta benda, maka, jikalau kau sekedar kasih pinjam, entah bagaimana pendapat toko ciam pual, heheheh, toko cu menjengek dingin, hektometer, tak nyana, cuan malu memperlihatkan muka, tapi berani bicara belak-belakan juga, merandek sejenak lalu melanjutkan, selama ratusan tahun T. Satkok telah membuka lebar pintunya untuk menyambut orang-orang kangau yang berhati tamat, kalau cuan punya keinginan. Boleh juga aku orang tua mengiringi kehendakmu, lalu dia menoleh memandang pinji sekejap. Berubah air muka pinji karena dilirik sedemikian rupa, akhirnya dia menghela napas serta menunduk. Dari percakapan ini dia baru tahu bahwa di dalam T. Satkok ternyata ada terpendam harta benda yang jarang ada di dunia ramai, hingga orang-orang yang tamak lalu meluruk kemari, maka orang hitam ini pun anggap dirinya orang sejenis, tak heran kalau orang segera melabrak dirinya. Memang salahnya sendiri, di samping melanggar larangan sikapnya angkuh pula, maka logis kalau orang marah kepadanya. Memperoleh jawaban si orang hitam, si jubah hijau tertawa gelap-gelap riuh, katanya, terima kasih akan pujian Ciam Pual, tapi tak usah Ciam Pual marah, kedatanganku kali ini, bahwasannya tiada sangkut pautnya dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Kangong, matanya mengerling ke arah pinji lalu berkata, harta benda yang tersimpan di T. Satkok mungkin tak terhitung banyaknya, tapi Cai Hak tidak akan meraihnya barang sebutir pun, tapi aku mendengar bahwa lihat Jit, Cui Ie dan Sit Lai tiga pusaka juga tersempan dalam lembah ini, maka sengaja Cai Hai datang dari jauh, mohon Ciam Pual tidak kikir kepadaku. Belum habis dia bicara orang hitam telah menukas, huh, kau bicara senak udelmu sendiri, kalau T. Satkok tidak menjadi perhatianmu, tapi T. Satkok tidak pernah mebiarkan tamunya mondar mandir sesuka hati, kuwanjurkan lebih baik kau tinggalkan batok kepalamu. Mari silakan berikut bola mati si jubah hijau, katanya dengan tawa kering, Ciam Pua pandai bicara, tapi seorang kuncu lebih suka berunding daripada berkelahi. Kalau Ciam Pua sudi memberikan apa yang ku minta, terus terang aku melah menukarnya dengan tiga pusaka Hian Ting Kiong, supaya masing-masing pihak tidak dirugikan mendengar Hian Ting Kiong bergetar tubuh orang hitam, jengeknya, Oh, jadi kau datang dari Hian Ting Kiong, sungguh kurang hormat. Tak nyana setelah puluhan tahun tidak berkecimpung di Kangong, Hian Ting Kiong ternyata telah menelorkan tokoh muda selihai kau, sepatutnya aku harus memberi selamat kepada Hemsim Lokoi. Waktu mendengar Hian Ting Kiong, Pinci yang mendengar percakapan dari samping juga tersentak kaget, terasa nama itu seperti amat dikenalnya, tapi entah di mana dia pernah tahu nama itu, maka mulutnya menggumam mengulang nama Hian Ting Kiong. Kembali si jubah hijau terbahak-bahak senang dan puas, amat bangga pula. Akhirnya dia mengebas lengan baju serta berkata pula, Terima kasih akan pujian Ciam Pual, berkat doa Ciam Pual pula, guruku sampai sekarang masih sehat dan gagah, bila nanti beliau turun gunung, pasti akan mampir kemari memberi salam hormatnya pula kepada Ciam Pual, lalu dia menjura berulang-ulang. Dengan dingin Toko Chu berkata, Mana berani aku menerima kedatangannya, gurumu sudah hidup bahagia di Pak Hei Sian Tiong, bahwa dia masih tidak melupakan teman lama yang ada di gunung ini, sungguh aku harus malu diri, bila ketemu gurumu tolong sampaikan teir makasihku, habis bicara kembali dia menoleh ke arah Ping Ji, dilihatnya Ping Ji menengadah, sikapnya hambar dan bingung sambil membuih bibir seperti orang membaca mantram. Si jubah hijau ikut melirik ke arah Ping Ji, melihat keadaan orang kembali dia terbahak-bahak katanya kemudian, Mana berani, mana berani, tapi baiklah pasti akan ku sampaikan pesan Ciam Pual kepada beliau, lalu permintaanku tadi, ku kira tiada persoalan, ha ha. Si orang hitam tertawa dingin, katanya, hi memang tidak malu tuan sebagai murid Hamsim Lengmu. Ada guru memang ada murid. Hehehe. Terima kasih, terima kasih, si jubah hijau berderai tawa, lalu dengan sikap serius dia berkata, terus terang Ciam Pual, kami memang amat memerlukan sekali maka kami. Memberanikan diri mengajukan persoalan ini, atas kemurahan hati Ciam Pual, sungguh tak terhingga terima kasih kami. Guru ku beserta setiap warga Hian Ting Kiong pasti berhutang budi dan takkan melupakan kebaikan Ciam Pual selama-lamanya. Kelak bila tenaga kami diperlukan, seluruh kekuatan Hian Ting Kiong siap menunaikan tugas. Kalau tidak, terserah bagaimana Ciam Pual akan bertindak hektometer, gelombang sungai yang di belakang mendorong yang di depan, yang tua sudah lembek, yang masih muda mumpung percasa, sampai di sini tiba-tiba dia menarik muka, tapi setiap penguasa T. Satkok memang punya tabiatnya yang tersendiri, meski jiwa sudah lanjut, tapi tabiat itu sudah merupakan tradisi yang tak berboleh dirobah lagi. OOO 0, DW 0, OOO, aku sudah berusaha sekulat mungkin dengan keruk-keruk yang normal, agaknya Ciam Pual masih belum mau memaklumi kesukaran kami, mungkin, agak, he, He, Cuan memang bertindak sopan lebih dulu baru akan menggunakan kekerasan sayang aku tua bangka ini justru tidak mau diseguh arak kehormatan, lebih senang arak hukuman. Lalu dia menoleh pula ke arah pinggi dan menambahkan, hayolah maju, biar aku menjajal sampai di mana kelihayan ilmu tunggal setan tua itu yang diturunkan kepadamu Berani bertingkah di tesat kok hektometar mencorong metu sejubah hijau, katanya sambil terkekeh ringan, tidak berani tidak berani, siampu tak usah marah Aku ini ibarat mutiara sebesar beras mana berani menandingi terangnya sinar rembulan, kedengarannya merendah, padahal nadanya sombong, di mulutnya menyebut siampuan, tapi terhadap diri sendiri tetap membahasakan aku, jelas dalam hati dia tidak anggap lawannya terlalu tangguh Sudah tentu si orang hitam juga tahu maksud perkataan orang, dengan menekan suaranya dia berkata, manusia munafik macam dirimu memang jarang ada, baiklah, biar aku mencoba betapa lihai kungfu dari aliran pak hei Lalu pandangannya berputar dilihatnya pinji tetap mendongak dengan pandangan terlonggong seperti tidak memperhatikan kejadian sekitarnya, dengan mengerut alis dia lantas membentak Keledai dungu, kau pura-pura mampus ya si jubah hijau memang cari kesempatan untuk pamer kepandayan sendiri, segera dia menyela dengan tawa gelak-gelak Kenapa siampuan naik pitam, bagaimana kalau aku yang mewakili lengan baju kanan segera dikebut ke arah pinji yang berdiri melamun tiba-tiba orang hitam menghardik Tak usah kau turun tangan serulingnya menuding langsung menutuki tihiat di bawah ketiak si jubah hijau Jubah hijau kaget, lekas dia kebut lengan bajunya ke samping sambil menggeser langkah menyingkir ke kiri, baru dia terhindar dari tutukan seruling Walau demikian tak urung mencelos hatinya, karena dia tidak menduga bahwa tokocu ternyata bertabliat seaneh ini, maksud baiknya membantu ternyata ditampik Tengah dia melenggong tiba-tiba terasa segulung angin menyampuk mukanya, di tengah gugupnya lekas dia mencengkang tubuh mencelat ke belakang, berbareng lengan bajunya mengebas melontarkan segulung angin dingin Begitu dia berdiri tegak pula seketika mulutnya bersuara heran, ternyata pemuda yang dianggap keledai dungu tadi kini sedang menatapnya dengan melotot gusar, jelas serangan angin itu dilontarkan oleh pemuda ini Sekilas melongkau akhirnya si jubah hijau tertawa gelap-gelap katanya, he he, ternyata saudara ini juga seorang ahli, selamat bertemu, dengan gaya lembut segera dia membungkuk sambil menjura Ping Ji mundur selangkah balas, menghormat Seraya menjawab, tidak berani Mendengar si jubah hijau menyebut Hian Ting Kiong, Ping Ji merasa seperti sudah kenal nama ini, tapi dia bingung, kapan dia mendengar dan apa arti ketiga huruf itu maka sekian lama dia berdiri terlongong Kini setelah melihat perawakan dan dandanan orang segera dia teringat pertanyaan Cheng Tsiok Tojin, segera dia maju selangkah dan tanya, jadi kau ini Cheng San Biao He itu jubah hijau tertawa bingar, katanya, agaknya saudara sudah kenal baik akan julukanku itu Kepandayanmu juga tidak rendah, entah murid siapa kau? Siapa pula namamu tiba-tiba orang hitam menukas, Tsiok Tsiok bukan rumah makan atau penginapan, bukan tempatnya untuk pertemuan orang luar He Kto Menter Ping Ji merah mukanya, sikapnya kelihatan rikuh dan kikuk Tapi Cheng San Biao He malah bergelak tawa, katanya, ah, mana berani Tapi dapat berkenalan dengan seorang sahabat di tesat kok juga merupakan peristiwa baik, setimpal buat kekenangan Kurasa Ciam Pua sendiri juga pasti merasa senang bukan tokocu menyeringai, jengeknya, He Kto Menter, aku orang tua tidak gila hormat Sudah jangan cerewet, marilah selesaikan dulu persoalan kita, nanti boleh kau bersahabat dengan setan atau didemit Sambit bersiul segera diakerjakan serulingnya menutup sinhal hiat di dada Cheng San Biao Hek Cheng San Biao Hek mengebut lengan baju sambil melangkah minggir selangkah, mulut berteriak, kenapa Ciam Pua mendesak begini rupa Aku, kebutan lengan bajunya ternyata sekaligus menggulung seruling tokocu yang menutup tiba Tapi tokocu cukup lihai menggunakan serulingnya, sebelum lawan berhasil menggulung serulingnya Senjatanya itu sudah menyerong ke samping menutup kui imhiat di bawah tetek kanannya Serangan ini lihai dan keji Ting ji yang menyaksikan dari samping pun sampai bercekat hatinya Batinnya, perangai orang hitam ini ternyata aneh, barusan masih bicara baik-baik Kenapa sekejap Matel telah melabrak orang, mungkin Cheng San Biao Hek takkan mampu menandinginya Ternyata Cheng San Biao Hek seperti tidak menghiraukan tutukan seruling lawan Hanya tubuhnya saja yang tiba-tiba menyelinga peluput dari tutukan seruling panjang tokocu Tiba-tiba tangan kirinya merogoh tujuannya meraih cadar hitam di mukasi orang hitam Tapi di tengah jalan dirobah gerakan menukik turun hendak merampas seruling panjang tokocu Gerakannya aneh variasinya banyak sehingga orang sukar menduga sebelumnya Kurang ajar, bentak tokocu Tiba-tiba serulingnya berputar dengan suara lengking tajam menutupi bun hiat di ketiak kiri lawan Sebelum Cheng San Biao Hek menarik diri dan membataikan serangan Serulingnya telah menyelonong ke samping pula menutup sengke hiat di dadanya Cheng San Biao Hek terlalu tak kabur Dia kira dengan gerak serangannya yang lihai Secara tidak terduga lagi pasti dapat merebut seruling lawan Kenyataan justru berlayan dengan kehendaknya Bukan seruling lawan kena dia rampas Senjata lawan malah mengancam jiwanya lekas Dia mengebut lengan baju sambil memutar tubuh meluputkan diri Tak nyana bayangan putih berkelebat di depan mata Seruling lawan kembali telah mengancam dada pula Saking kejutnya lekas dia menarik napas mendorong tangan sambil merendahkan tubuh Sebat sekali tubuhnya sudah mencelat mundur ke belakang Maklum sejak dirinya berkelana di Kang Ou Dengan bekal gufunya yang lihai dan aneh Serta ginkang yang tinggi Belum cukup setengah tahun dia sudah terkenal di Kang Ou Hingga dijuluki Cheng San Biao Hek Pendekar kelana jubah hijau Memang julukannya patut dicatat sebagai orang yang selain memiliki gelar ternama itu Terutama ginkangnya Taraf kepandainya memang cukup berlebihan untuk memperoleh gelar ternama itu Waktu dia mengembangkan ginkang dan suatu ping Menginjak salju sebelum jadi es Melayang ke belakang Mendadak dirasakan segulung tenaga besar menindih ke arahnya Lekas dia menarik napas di tengah udara Kedua lengan baju mengebas bersama Beruntun dia bersalto dua kali baru berdiri pula Dilihatnya orang hitam tetap duduk bersimpuh di atas batu Bergerak pun tidak walau bagaimana rona wajahnya yang terlindung dibalik cadar hitar itu Tapi dari gerak gerik dan sikapnya dapat dirasakan betapa sinis dan tak kenal kompromis sikapnya Berkerut alis Cheng San Biao Hek sorot matanya tampak berkilat Batinnya, tua bangka ini memang sukar dilayani Hek to mekar, kalau aku tidak memperlihatkan kelihayanku Mungkin sikapnya tetap tak kabur Memangnya Hian Ting Kiong boleh dipermainkan Sembari memutar otaknya matanya melirik ke samping Dilihatnya Ping Ji masih menatapnya lekat-lekat Sorot matanya menampilkan mime aneh Seperti kagum, kepingin tapi juga melongoheran hatinya tergetar Lekas dia memalingkan muka dan tertawa enteng Katanya, toko Ciam Puan memang tidak bernama kosong Aku yang rendah memang tidak becus Ingin aku pengajaran beberapa jurus Mohon Ciam Puan sudi memberi petunjuk Orang hitam menjengek dingin Hi, kau masih muda tapi termasuk pemuda pilihan Segala permainan di Kangau agaknya sudah kau kuasai dengan baik Baiklah, biar aku saksikan betapa lihai ilmu cipta Ahem Sim Loko Ai yang terakhir Dengan tersenyum ramah Cheng San Biao Hek berpaling ke arah Ping Ji Katanya, harap saudara suka mundur sedikit meluangkan tempat Biar aku menunjukkan ketidak becusanku He he, tanpa bersuara lekas Ping Ji mundur beberapa langkah Dengan tajam dia awasi Cheng San Biao Hek Kini sikap Cheng San Biao Hek tidak lagi cengar-cengir Agaknya dia mulai serius dan pusatkan konsentrasinya Hanya sepasang metu yang kelihatan di luar sapu tangannya Kelihatan berkilat, melangkah setindak pelan-pelan kedua tangannya terangkat Kedua telapak tangannya tampak menjadi putih meletak Mengeluarkan uap putih pula ping ji kaget sekali Lekas dia menoleh ke orang hitam Dilihatnya orang tetap bersimpuh di atas batu Tak bergerak tidak menunjukkan reaksi atas aksi Cheng San Biao Hek Entah kenapa mendadak hatinya merasa khawatir bagi keselamatan orang hitam Dia tidak tahu bagaimana mungkin kung fu Cheng San Biao Hek selihai dan ampuh begitu Kelihatannya berbeda dengan aliran silat yang ada di Tionggoan Padahal dia tidak tahu apakah si orang hitam yakin dirinya kuat menandingi pukulan lawan Atau, jantungnya berdebar-debar Kedua tangan Cheng San Biao Hek telah terangkat setinggi dada, lurus ke depan Telapak tangannya seputih kapur, bersemuh hijau bening Uap putih yang dingin mengeluarkan desis suara Mendadak bergetar tubuh Toko Chu, desisnya, Hian Ping Chiang Kepala pinji seperti dipukul goda mendengar Hian Ping Chiang Segera dia membentak, apa Hian Ping Chiang? Telapak tangan Cheng San Biao Hek yang mengeluarkan uap putih tampak gemetar Dengan suara serak tenggelam dalam tenggorokanda menjawab Betul, cepat sekali tampak kedua tangan itu didorong ke depan Disertai bentakan menimbulkan sebelum angin dingin Sebuah hardikan nyaring yang lain memecah kesunyian pula Menyusul suara ledakan keras dari beradunya dua kekuatan dasyat Batu berloncatan, bayangan orang pun terpental Cheng San Biao Hek tersurup mundur beberapa langkah Bola matanya mendelik bundar, merah dan dironai rasa kaget dan heran Ping Chiang sebaliknya mendelik gusar Alisnya menatap Cheng San Biao Hek Sinar matu Cheng San Biao Hek ini tampak lesu dan lemah Mendadak tangannya menuding Ping Chiang Serta berkata dengan suara bergetar Will Yong Chiang tiba-tiba mulutnya menguap keras Menyemburkan darah sedar hingga cadar hijau Yang menutupi mukanya basah oleh darah dan mengotori jubahnya Mendadak dia menjejak kaki sambil putar tubuh terus angkat langkah seribu Bangsat, lari kemana kau di tengah hardikan keras Ping Chiang melambung kencang secepat pelor ditembakan mengudak ke arah Cheng San Biao Hek Kembali, tiba-tiba sebuah suara lemah terpiang ditelinga Ping Chiang Biarlah dia pergi, mendengar panggilan ini Ping Chiang menekuk tubuh lalu mengeram luncuran tubuhnya dengan enteng dia melayang turun ke bawah Begitu dia menoleh dilihatnya orang hitam itu duduk lemah di atas batu Keadaannya seperti amat payah, tubuhnya menggigil Bergegas Ping Chiang memburu maju sambil lulur tangan memapahnya Katanya, siampu kau terluka terasa tubuh orang begitu lemah dan lembut, dingin pula Begitu di jamah tangan Ping Chiang, tubuh orang hitam seperti kenasro om, mendadak dia menghardik enyah, enyah dari sampingku, karuan Ping Chi melongot, mukanya pun berubah, bola mati orang hitam tampak bercahaya di balik cadar hitamnya dirinya ditatap seperti musuh bebu yutan saja Rasat terhina segera merangsang sanubari Ping Chi ujung mulut pun menjengek cepat dia menjura lalu membalik tubuh berlari keluar Lekas orang hitam angkat tangan, kulit mukanya tampah berkerut-merut, suaranya lemah, kau Tapi bayangan Ping Chi sudah lenyap di kegelapan Akhirnya dia menghelana pasrawan, suaranya sedih, oh tian tangan kanan terangkat menarik cadar mukanya Dalam keadaan remang-remang cahaya mutiara tampak wajahnya bundar telur, putih molek dan rupawan, alisnya lentik melengkung bak bulan sabit, bola matanya bening, seperti air embun di kelopak bunga, bibirnya tipis mungil, hidungnya mancung Sayang darah tampak meleleh di ujung mulutnya, mukanya pucat pias, OO0DW0OO Fajar telah menyingsing pula, sinar mentari yang kemoning menembus kabut tebal menerangi alam semesta Di bawah sebuah pohon cemara yang besar dan tua, tampak duduk semadi seorang pemuda berpakaian hijau Angin sepoi-sepoi menyampuk mukanya, melambaikan pakaian dan rambut kepalanya yang belum tersisir Seng waktu terus berjalan, entah berapa lamanya, Seng Surya pun telah merambat makin merambat makin tinggi Tiba-tiba Pinji membuka sepasang matanya, sambil mengebas lengan baju segera dia bangkit Menyongsong datangnya angin pagi dia menarik napas panjang nan segar, dadanya terasa penuh berisi, lalu pelan-pelan dia menghembuskan Napas serta beranjak ke depan akhirnya dia berhenti di pinggir jurang di pucuk angarai Lama Pinji terpesona memandangi keindahan alam pemandangan terbentang di depan mata Angin pegunungan pagi memang semilir dingin otaknya masih juga diganggu oleh nama Hian Ting Chiang Nama ini seperti melekat dalam sanuberinya, takkan terlupakan selama hidupnya Karena orang aneh yang pernah ditolongnya itu mati karena pukulan Hian Ting Chiang William Pitsing itu pun berhasil direbut oleh orang yang membekal pukulan Hian Ting Chiang itu